Assalamualaikum anak soleh-soleh Hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran tema 6 Subtema 2, pembelajaran ketiga Materinya adalah Menjelaskan isi teks media cetak Mahalui pokok pikiran Pokok pikiran terdapat di dalam Setiap paragraf pada teks yang Disajikan, umumnya Pokok pikiran di dalam suatu paragraf Terkandung dalam kalimat pokok Atau kalimat utama Yang berada di awal paragraf Dengan mengetahui pokok pikiran Setiap paragraf, kamu dapat Menjelaskan isi teks media cetak Menggunakan bahasamu sendiri Perhatikan contoh berikut Embun terbentuk Dari proses perubahan Uap-uap air menjadi titik-titik air Proses terbentuknya Embun ini biasanya Terjadi pada malam hari Saat suhu udara cukup dingin Saat udara dingin Udara tidak mampu menampung Uap air dalam jumlah banyak Uap air yang tidak mampu Ditampung itulah yang kemudian Berubah menjadi titik-titik air Atau embun Pada paragraf tersebut Bisa kita ketahui Kalimat utamanya adalah Embun terbentuk dari Proses perubahan Uap-uap air menjadi titik-titik air Sedangkan pokok pikirannya Adalah proses Pembentukan embun Nah untuk pembelajaran berikutnya Mengenai materi Aktivitas masyarakat Dalam lingkungan sosial Manusia merupakan Makhluk sosial Yang tidak dapat hidup sendiri Manusia harus menjalin Interaksi dengan lingkungan sekitar Baik lingkungan alam Maupun sosial Interaksi antara manusia Dengan lingkungan Merupakan suatu hubungan Timbal balik Yang saling mempengaruhi Pengaruh ini Terlihat dari Keberagaman aktivitas Masyarakat Bali terkenal Dengan kehidupan Sosial budaya Masyarakatnya Masyarakat Bali Memiliki ciri khas Dalam pengolahan Lahan pertanian Yang disebut Dengan istilah Suba Interaksi sosial Masyarakat Bali Terjadir melalui Suba Setiap bulan Warga mengadakan Pertemuan Untuk memusyawarakan Tahaban Kegiatan Pertanian Pemilihan jenis Padi Hingga Waktu penanaman Padi yang tepat Melalui interaksi ini Seluruh masyarakat Di Bali Mendapat pengairan Dengan adil Dan merata Itulah yang dimaksud Dengan suba Jadi merupakan Sistem pengairan Untuk sawah Di daerah Bali Nah berikut Contoh lain Aktifitas Dalam lingkungan Sosial Yang pertama Adalah Kegiatan Menangkap ikan Yang kedua Kegiatan Menambang intan Yang ketiga Kegiatan Menanam padi Yang keempat Berternak sapi Yang kelima Adalah Berdagang Nah selanjutnya Kita nanti Akan belajar Untuk membuat Laporan pengamatan Kita dapat Mengamati Aktifitas Masyarakat Dalam lingkungan Sosial Kita dapat Menuliskan Hasil pengamatan Dalam bentuk Laporan Kita dapat Menulis Laporan pengamatan Seperti Contoh berikut ini Laporan pengamatan Diawali Dengan judul Laporan Contohnya Judulnya adalah Aktifitas Masyarakat Dalam pembangunan Ekonomi Sosial Dan budaya Jangan lupa Diberikan tujuan Dari pengamatan Tersebut Yaitu Mengetahui Aktifitas Masyarakat Dalam upaya Pembangunan Ekonomi Sosial Dan budaya Di lingkungan Tempat tinggal Tempat Pengamatannya Berada di Pantai Dipok Desa Parang Tritis Kecamatan Kerete Kabupaten Bantul Provinsi Istimewa Daerah Untuk Pembelajaran Berikutnya Mengenai Kewajiban Tanggung jawab Dan hak Sebagai warga Masyarakat Jika kita Menjalankan Kewajiban Dan tanggung jawab Dengan benar Maka kita Akan mendapatkan Hak Pengertian dari Kewajiban Adalah sesuatu Yang harus dilakukan Jika ingin Memperoleh hak Maka harus Menjalankan Kewajiban Terlebih dahulu Contoh Kewajiban Adalah Kewajiban Siswa Ketika Belajar Kewajiban Melayan Dan wisatawan Adalah Menjaga Kelestarian Maut Dan kewajiban Petani Adalah Memberi pupuk Atau air Pada tanaman Kemudian Pengertian Dari Tanggung jawab Adalah Sikap Menyadari Dan sikap Melaksanakan Tugas Dan kewajiban Yang dimiliki Orang yang bertanggung jawab Akan melaksanakan Tugas Dan kewajiban Dengan Kesadaran Sendiri Beberapa Contoh Tanggung jawab Yaitu Yang pertama Mengerjakan tugas Dari sekolah Tanpa disuruh Yang kedua Mengatur Waktu Melangkap ikan Bagi nelayan Dan yang ketiga Tidak menggunakan pupuk Secara berlebihan Bagi para petani Pengertian Dari hak Adalah Segala sesuatu Yang diperoleh manusia Sejak lahir Dan penggunaannya Tergantung pada Peran yang dimiliki Contoh Dari hak Antara lain Yang pertama Adalah Hak Hak mendapatkan pelajaran Bagi siswa Hak Menangkap ikan Bagi nelayan Dan hak Mengolah hasil panen Bagi petani Nah untuk materi hari ini Anak-anak Kita cukupkan dulu Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh